Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 kan ini awalnya dulu biar tau dulu backgroundnya kalo sekarang ternyata udah tobat udah lebih apa ya alhamdulillah udah lebih tainar enggak lah sekarang udah lebih mengerti arti hidup aja arti hidup kalo dulu kayaknya gak mikirin hidup banget kalo sekarang udah berkeluarga jadi gue dulu ngapain gitu-gitu nyesel dong ya namanya juga penyesalan terakhir penyesalan terakhir ya seperti yang lo omongin tadi di awal ya ya mungkin setelah perbedaan ketika lo pensiun dan sekarang apa bedanya? bedanya lebih menghargai waktu sama kalo emang pengen dibidang bulutangkis harus banyak istirahat kalo dulu gue istirahatnya gara-gara masih fit kali ya jadi ulang pagi paginya latihan gitu-gitu wah udahlah perbedaannya itu jadi lebih menghargai waktu sama badan aja tapi bicara tentang keluarga sendiri tadi ya lu terlahir dari keluarga bulutangkis tadi ibu ya? kalo bapak sendiri nyokap dulu juga sempet pelatnas bokap juga pelatnas mereka berdua cinlok jadilah gua wih jadi emang dari keluarga bulutangkis iya iya bokap pelatih bokap sempet anak buahnya sempet jadi meraih olimpik emas ya? 2008 di Beijing emas ya? 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 enggak tau diri enggak mengikutin bapaknya dulu tapi bicara bokap ya ya ini kan bokap sukses melahirkan dua legenda bulutangkis lah ya bisa dibilang kalau didikan bokap ke lu sendiri gimana sih ceritanya dulu? dulu bokap malah ke gua tuh enggak pernah dilatih sama bokap sendiri oh gitu? iya karena gua juga kayaknya dulu ngelawan misalnya kalau dilatih gitu enggak begitu ngelawan juga ngerespek juga enggak respek? kenapa gitu? enggak tau udah kayaknya bokap gua dulu gua ngeliatnya ya pokoknya dia tuh kalau ngelatih orang tuh kayaknya bener-bener banget gitu tapi kalau lu gitu? kalau ke gua beda mungkin dia ke anak sendiri agak beda kali ya sama ke anak orang kali jadi kalau nggak gua tuh kayaknya mungkin sekarang yang gua lihat terlalu semangat jadi pengen wah anak gua harus jadi nih pengen bener-bener gitu tapi gua dulu nanggepnya nah kok bokap gua ngelatih gua gini sih gitu misalnya kok keras banget sih ke anak-anak kayaknya oke-oke aja kayak yang hati-hati lain ke gua kok beda nah sekarang gua udah bisa nanggepnya oh ternyata dulu bokap gua saking pengen guenya jadi itu gua udah bisa mikir sekarang kalau dulu gua mikirnya ah ini bokap gua ngapain sih? kok ngelatih gua nggak ke yang lain? kayaknya santai aja gitu jadi emang didikan dulu bokap keras banget makanya gua selalu ngejauh kalau belatiin sama bokap oh gitu tapi lu sempet tanya sama bokap kenal lu sih pak? nah belakang-belakang ini ya sempet karena ya bilang gitu yang gua bilang ya itu pengen jadi jadi kayak gitu gitu baru terasa kan lu gitu iya sekarang lu nggak jadi apa-apa lu ya jadi apa aja lah cukup lah bukan apa-apa iya 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 jadi apa aja ya iya 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 tapi apa pesan bokap yang paling lu inget dulu mungkin saat mendidik lu gitu yang paling inget kalau latihan itu harus serius tidak boleh bercanda itu aja jadi biar pertandingannya terbiasa serius kalau misalnya latihannya bercanda nanti di pertandingan pengen serius udah nggak bisa karena udah biasa bercanda jadi harus dibiasakan berlatih berlatih seperti bertanding bertanding seperti berlatih oke oh itu salah satu filosofi bokap ya iya yang sampai saat ini mungkin lu pegang juga ya gua pegang lagi sampai sekarang oh luar biasa dan se determined apa ooooeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeo oooo ooooeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeo Terima kasih.